Pemirsa hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan penerapan one-way yang diberlakukan dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 72 Cikampek Utama akan diperpanjang mulai dari kilometer 414 Kalikangkung. One-way diperpanjang mulai hari Sabtu malam pukul 20.35 waktu Indonesia Barat dari Kerbang Tol Kalikangkung. Sejak hari Sabtu pukul 6 pagi hingga 6 sore sebanyak lebih dari 5.500 kendaraan menuju ke arah Jakarta. Sedangkan kendaraan yang menuju ke arah Surabaya sebanyak lebih dari 1.500 kendaraan. Dari data yang dimiliki Metro TV volume kendaraan hari Sabtu meningkat dibandingkan dengan tanggal 28 April 2023 kemarin. Dilaporkan dari Exitol Weleri bahwa saat ini Polda Jawa Tengah atas perintah Bapak Kakor Rantas melaksanakan one-way arus balik yang dimulai pukul 19.00 mulai sterilisasi nanti jam 21.00 tidak konsol one-way arah ke Jakarta arus balik dimulai. Mengingat bangkitan arus yang dari timur sudah terlihat maka dari itu Polda Jawa Tengah dan Korlantas Polri memperlakukan one-way. Terima kasih kerana menonton!